hai oke halo teman-teman selamat datang di channel dunia asik terima kasih sudah klik video ini jadi seperti teman-teman lihat sekarang kita ada di aplikasi FL studio teman-teman ya eh terima kasih buat teman-teman semuanya kemarin sudah ikut surveinya eh saya bertanya gimana kalau di channel ini ada video tips FL studio juga begitu ya jadi kita enggak hanya buat video episode mobile dan ternyata banyak yang setuju teman-teman dan di video ini saya ingin menjawabnya eh ini ada video pertamanya jadi eh karena ini video pertama ya kan jadi kita akan coba buat saya hanya akan coba jelaskan aja fitur-fitur utamanya aja dulu itu teman-teman ya Nah buat teman-teman udah pakai FL studio mungkin sudah eh dua minggu ke atas mungkin ya saya pikir dua minggu mungkin udah benar-benar paham kali ya tapi ini khusus videonya buat teman-teman yang baru teman-teman yang baru mencoba menggunakan FL studio oke Oh ya eh penting yang pertama saya enggak pakai yang asli teman-temannya ya atau yang berbayar jadi ini versi gratisan teman-temannya jadi bersyukurlah buat teman-teman semua yang bisa beli aplikasinya karena saya belum bisa beli ya saya pakai yang seperti ini teman-teman ya enggak apa-apa lah ya buat kita belajar Oke jadi disini saya akan coba jelaskan teman-teman Hai eh ketika ingin membuat musik menggunakan di aw ya kan termasuk FL studio ini tentunya kita harus paham dulu nih ya bagian-bagian mana saja yang nanti akan kita gunakan disini memperhatikan bagian paling kiri ini ini namanya adalah browser teman-teman ya atau plugin picker nah disini kita bisa memasukkan plugin-plugin ya dan juga memasukkan sampel nah biasanya sih yang paling sering ya tentunya memasukkan sampel teman-teman ya terutama sampel yang kita eh sampel tambahan gitu ya bukan bawaan dari FL Studio nya contohnya disini saya sudah punya satu folder sampel teman-teman jadi disini full sampel sampel yang saya download dari saya mutik teman-teman ya saya seperti itu melihat disini ada contoh sampel hip-hop komunitasnya lofi teman-teman ya Nah bagaimana cara memasukkan sampel ini cara paling simpel teman-teman bisa menggunakan drag and drop ya jadi saya juga sudah sudah siapkan contohnya seperti ini Oke jadi seperti ini teman-temannya teman-teman tinggal ambil saja folder yang ingin tolong masukkan ya ya klik dan tahan kemudian tarik ke bagian browser ini teman-teman ya atau mau semuanya juga bisa atau tinggal blog seperti ini kemudian tarik ya drag and drop seperti itu cara paling simpel kemudian di bagian yang besar ini ya ini adalah playlistnya teman-teman ya jadi di playlist inilah teman-teman bisa membuat aransemennya kemudian menambahkan sampel sampelnya gitu ya kemudian memasukkan nanti eh apa track untuk automation track nya gitu nah di bagian playlist ini Oke kemudian termasuk juga sampel vokalnya kalau kita sudah membuat musiknya ya kemudian eh biasanya perlu juga kita tampilkan adalah untuk channel regnya teman-teman dah yang ini ya tetap bisa aktifkan munculkan channel regnya di sini ya Oke jadi di channel reg ini kita akan memasukkan instrumen-instrumen ya teman-teman ya instrumen-instrumen akan kita gunakan contohnya misalkan kita ingin masukkan piano ya kan kita tinggal eh di sini kita ambil bagian paling bawah tercontohkan nah disini ada tombol plus disini Oke baru akan langsung muncul lagi-lagi yang bisa kita gunakan gitu ya kalau ini bawaan level studionya misalkan piano kita pakai FL key misalkan seperti ini Hai nah Oke jadi seperti ini langsung keluar dia level key nya kemudian dia langsung tertampil di di bagian paling bawah yang ini ya kan FL key Oke nah dari channel reg ini kita sudah bisa atur volumenya di sini ya kita juga sudah bisa atur peningnya di sini ya kemudian di sini juga kita bisa memasukkan ke mixer tracknya nanti teman-teman ya jadi teman-teman tinggal masukkan angka ya kalau angka 1 berarti ke channel mixer nomor 1 gitu ya Nah coba kita langsung buka mixernya aja biar lebih gampang memahaminya Nah untuk mixernya ini teman-teman ya Oke yang ini ya Nah jadi ini adalah channel mixernya kemudian ini tadi channel regnya sangat seperti ini Hai ini setelah kita masukkan ke nomor satu maka otomatis di channel mixernya dia akan berada di channel mixer nomor satu ini teman-teman teman-teman ya sehingga nanti jika kita ingin menambahkan efek-efek untuk FL key ini kita bisa melewati channel mixer nomor satu ini tetap tinggal klik aja channel nomor satu ini kemudian di sini adalah channel efeknya teman-teman ya tahu tempat dimana teman-teman bisa menambahkan efeknya contohnya disini ini kan udah ada eki teman-teman ya misalkan tetap menambahkan ekornya kemudian juga efek-efek lainnya teman-teman ya Nah oke kira-kira seperti itu ya simpel ya jadi dari channel reg masuk ke mixer kemudian di mixer ini kita menambahkan efek-efeknya Oke seperti itu hai oke saya plus dulu nah kemudian kalau sudah membuat pattern misalkan seperti ini ketika ingin sudah apa kita sudah siap untuk menyusun ada-nadanya tentunya kita harus masuk ke piano rollnya teman-temannya untuk mulai menyusun ada-nadanya nah contohnya seperti ini kita ingin menyusun ada dari pet kemudian tolong klik petnya seperti ini komentar teman masuk ke channel regnya tadi kemudian pilih instrumen akan teman-teman gunakan untuk pattern petnya nah tentunya akan kita karena sini saya sudah masukkan pet di sini teman-teman ya Nah bisa seperti ini nah teman-teman bisa Klik Kanan di bagian pet ini kemudian masuk ke piano roll Hai maka dia akan masuk ke piano roll seperti ini teman-temannya atau eh tempat kita menggambar nada-nadanya atau midinya teman-temannya jadi eh untuk membuat tampilannya apa Zoom diperkecil begitu teman-teman tinggal tekan kontrol di keyboard kemudian teman-teman Scroll seperti ini oke di mouse-nya oke nah Scroll ke bawah di mouse ya untuk lebarnya ya kebalikannya tahan kontrol kemudian Scroll ke atas ya seperti ini kemudian tonton bisa mulai menyusun nada-nadanya seperti ini teman-teman ya ini contoh sederhananya kemudian nanti untuk menyusunan ada-nadanya kalau dibandingkan dengan FL studio mobile ke menurut saya justru di FL studio ini lebih gampang teman-temannya karena ada fitur berapa fitur yang permudah kita dalam penyusunan ada-nada ataupun penyusunan chord teman-teman ya mungkin di video selanjutnya saya akan coba jelaskan buat teman-teman semua Oke kira-kira seperti itu teman-teman setelah kita selesai menyusun ada-nadanya seperti ini kita bisa close lagi ya jadi ini patternnya sudah siap yang tadi yang sudah kita susun-susun adanya kemudian kita memasukkan ke playlist ini ya tinggal kita tarik aja teman-teman ya tarik seperti ini kemudian cari posisi dimana kita akan mulai memasukkan suara petnya seperti itu nah contohnya saya udah ada ini nah serpet ya namanya ini nama di playlist ini akan sesuai dengan nama patternnya yang kita buat di sini ini bisa kita ubah semua namanya teman-teman ya tinggal klik kanan aja kemudian teman-teman pilih rename and color ya bisa kita atur warnanya juga ya Oke atau teman-teman bisa nih ada keterangannya Tonton bisa tekan F2 di keyboard ya sehingga nanti kita bisa langsung ubah namanya Oke seperti itu kemudian di mixer dan juga di channel regnya juga kita bisa ubah namanya teman-temannya ini untuk bermudah teman-teman Oke supaya nanti biasanya kan kalau udah kebanyakan seperti ini bingung nih ya kan yang mana tadi pet ya kan yang mana tadi piano ya teman-teman bisa langsung ubah Oke seperti itu ya begitu itu juga di mixernya di sini ya Nah biasanya saya yang sering lupa itu di mixer ini ya jadi ketika pertama kali masukkan ke instrumen ya tipsnya ya langsung aja dimasukkan ke mixer kemudian di mixernya langsung ganti namanya supaya kita enggak gampang lupa teman-teman Oke Oke kira-kira seperti itu saja untuk video pertama kali ini saya pikir ya jadi simple banget ini untuk teman-teman yang baru sama sekali mencoba ya buat teman-teman yang udah pakai seminggu dua minggu saya rasa mungkin video ini udah enggak bermanfaat buat teman-teman ya kan Oke kira-kira seperti itu nanti di video berikutnya baru kita coba masuk bagaimana mulai menyusun musiknya teman-teman mungkin dari yang paling sederhana ya sampai yang ya lumayan lah gitu ya karena saya juga baru belajar teman-teman Oke terima kasih sudah nonton videonya terima kasih buat yang udah komen karena dari komen teman-teman saya bisa menyusun rencana untuk video-video yang akan dibuat di channel ini Oke terima kasih subscribe bagi yang baru bergabung like jika kalian suka video ini dan jangan lupa komen dan share ke teman-teman kalian terima kasih dan sampai jumpa